Setelah Pak Jokowi lengser dari kursi presiden, ternyata nggak ada manuver politik yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi setidaknya sampai hari ini. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari informan-informan A1, nampaknya Pak Jokowi sedang menunggu untuk kemudian bisa menentukan langkah selanjutnya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini yang nampaknya juga mengacu atau mengarah ke arah yang sama seperti yang disampaikan oleh informan A1 saya. Karena dalam beberapa hari terakhir ini Pak Jokowi kan coba digoda, coba ditawari untuk kembali ke dalam dunia politik, tapi kemudian sampai hari ini Pak Jokowi masih belum menentukan langkah apa-apa. Termasuk ketika coba digoda oleh kelompok Projo, karena Projo menyatakan bahwa mereka akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik dan kemudian menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum partai Projo. Ternyata respon dari Pak Jokowi ini jauh dari harapan. Responnya itu sangat dingin dan kemudian tidak menimbulkan perdebatan. Tidak kemudian membuat media jadi tertarik untuk kembali memberitakan. Karena ketika Pak Jokowi digadang-gadang atau diisukan bisa menjadi ketua umum partai Projo gitu ya, itu Pak Jokowi tidak merespon apa-apa. Ketika ditanya soal Projo yang katanya akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik, ketika ini ditanyakan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi juga hanya bilang ya itu terserah Projo. Tidak ada kalimat yang bisa diolah setelah itu. Dan ketika Pak Jokowi juga ditanya gitu ya, apa pesan kepada Projo yang akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik, Pak Jokowi bilang tidak ada. Jadi apa yang coba diupayakan oleh Projo dengan melakukan cek ombak gitu ya, ya harapannya kan Projo bisa jadi partai besar gitu ya, memanfaatkan kebesaran nama Jokowi gitu ya. Itu kan imajinasinya mereka bisa tiba-tiba menjadi partai besar, punya kader di Senayan, dan kemudian ikut menentukan arah kebijakan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Itu kan harapan mereka dan imajinasi kelompok Projo. Tapi ternyata nggak ada respon apa-apa dari Pak Jokowi. Dari media, dari masyarakat, netizen pun kayaknya nggak ada yang tertarik lagi untuk bicara soal Projo. Dan ini nampaknya akan menjadi satu titik akhir perjalanan kelompok relawan di Indonesia. Karena memang di rezim Prabowo Subianto, kelompok-kelompok relawan mungkin tidak akan terlalu diperhatikan gitu. Karena ya bagaimanapun Prabowo adalah ketua umum partai. Nggak perlu relawan gitu. Beda dengan Pak Jokowi ketika memimpin beliau bukan ketua umum partai gitu ya. Sehingga butuh jembatan, butuh kelompok relawan untuk menarasikan, untuk menyampaikan atau memainkan isu-isu yang diinginkan. Dan Pak Jokowi bisa tetap aman, bersih dari semua isu kelompok relawan gitu ya. Tapi kalau Prabowo Subianto nggak perlu. Karena Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Ngapain butuh relawan? Jadi karena mungkin nasib atau cerita kelompok relawan di Indonesia ini menjadi tidak baik-baik saja. Atau rawan dan nggak aman. Mungkin juga nggak akan dimanfaatkan atau tidak dilibatkan dalam beberapa tahun ke depan. Setahun dua tahun ini mungkin juga akan selesai semua itu kelompok-kelompok relawan gitu ya. Makanya Projo ingin berubah menjadi partai politik gitu. Tapi nampaknya Pak Jokowi, masyarakat, kelompok relawan juga yang lain tidak memberikan respon yang positif gitu. Karena kalau Projo ingin bertahan gitu ya. Nggak bisa kemudian mereka mengikuti Prabowo Subianto. Karena Prabowo adalah ketua partai gitu. Beda misalkan kalau Projo mau menjadi organisasi sayap Gerindra misalkan. Mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kan itu mungkin mereka nggak mau untuk melakukan itu. Jadi yang mungkin bisa membuat mereka bertahan kelompok relawan ini adalah lewat atau via WAPES-nya. Yaitu Gibran Raka Buming Raka. Tapi Gibran juga sudah punya kelompok relawan ya ini Bolonemase gitu. Sehingga Projo kayaknya sulit untuk kemudian bisa masuk ke sana. Dan meskipun Gibran punya kelompok relawan Bolonemase. Tapi kan kita bisa melihat di Pilkada 2024. Relawan-relawan ini gitu ya itu nampak nggak punya panggung. Bahkan calon-calon yang didukung oleh kelompok relawan Bolonemase ini disikat satu persatu dan bahkan batal untuk maju di... Oke, halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang memang sangat menarik untuk kita. Dan ini menjadi sebuah pemahaman terbaru dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik perlu kita tahu bagaimana dinamika-dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Baik di masa Jokowi yang memang pada periode kedua politik dinasti yang begitu maraknya ia lakukan. Itu bertujuan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sehingga ia berani menghalalkan berbagai macam cara. Sekalipun cara itu adalah haram ataupun kurang tepat. Tetapi bagi Jokowi untuk meloloskan anak-anaknya, dia berani melakukan semuanya itu. Nah, satu hal yang sulit untuk kita lupakan dan sulit untuk kita tinggalkan, yaitu ketika kita melihat Jokowi yang lupa diri ketika ia berani meninggalkan periode perjuangan. Itu berbarangan, Jokowi bersama dengan anaknya Gibran, Raka Bumi Raka, yang pada saat itu Gibran adalah seorang waduk dari Solo dan juga Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dikabarkan bahwa mereka bersamaan keluar dari PDI Perjuangan dan tidak mengatakan satu katapun terhadap Megawati. Ya, padahal kita tahu karir Jokowi, titik yang ia capai sekarang itu karena memang memakai kendaraan PDI Perjuangan yang tetap mendukung beliau. Kita sangat menyaksikan perjalanan Jokowi ketika bersama dengan PDI Perjuangan. Dulunya beliau hanyalah seorang dari anak tukang kayu yang hanya memang biasa saja. Beliau masyarakat biasa, tetapi ketika ia mulai masuk dalam dunia politik, beliau memilih kendaraan PDI Perjuangan dan dia dipercayakan menjadi seorang pemimpin di kota Solo pada saat itu ketika ia menjadi seorang wali kota. Nah, ketika Jokowi menjadi wali kota mungkin rekam jejaknya dan tingkat apa yang dia kerjakan itu, itu bagus adanya. Reputasinya baik, sehingga di mata PDI Perjuangan terlebih-lebih Megawati pada saat itu, dia merasa ada sosok kepimpinan ataupun leadership yang baik terhadap diri Jokowi. Sehingga ia dicalonkan menjadi seorang gubernur pada saat itu di DKI Jakarta. Tidak lama setelah itu, beliau mendapatkan tingkatan ataupun kenaikan level di mata Megawati, sehingga ia dicalonkan menjadi calon presiden. Selesai masa periode pertama, diberikan lagi kesempatan oleh ibu Megawati untuk melanjutkan periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini kita menyadari bahwa kecintaan seorang Megawati terhadap Jokowi Dodo itu sangatlah besar. Artinya, dia sudah menganggap Jokowi adalah seorang anak yang memang berbati kepada orang tuanya nantinya ketika sudah berhasil. Tetapi semuanya itu telah sirna, semuanya itu telah budak. Kenapa? Karena pengetelan Jokowi lebih mengejar ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan dan memberikan kekuasaan itu kepada anak-anaknya, sehingga membuat jalan terangkitas dan anak-anaknya pun diselamatkan. Nah, teman-teman saya akan membacakan beberapa komentar ketika di judul video ini nantinya Jokowi mau balik ke PDIP. Kenapa? Karena dikabarkan pada saat itu Jokowi akan berkecimung ataupun masuk di Partai Golkar. Ternyata Makhlila yang lebih memilih menjadi seorang ketum dari Partai Golkar. Dan masih banyak hal-hal lain. Nah, komentar di sini dari Iham. Mengatakan, saya berharap Bumega tidak menerima Mulai Olu kembali ke PDIP lagi. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka tidak mau lagi si Muno ini mengkhianati kedua kalinya Bumega. Mereka tidak mau lagi terjadi hal sedemikian. Karena mereka cinta kepada Iham Bumega, mereka sayang kepada PDIP perjuangan. Nah, disampaikan di sini dari Dasti komentar terakhir yang saya akan bacakan kepada kita. Tanpa Jokowi pun, semoga menjadi lebih baik. Pak Jokowi untuk pelajaran untuk PDIP mencari yang loyalitas itu tidak mudah. Jangan buka pintu untuk pengkhianat. Teman-teman, masih banyak hal yang mestinya kita bercerahkan di sini. Masih banyak hal yang mestinya kita sampaikan di sini. Silakan, teman-teman. Sampaikan apa yang menjadi komentar teman-teman, saran teman-teman. Sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih, teman-teman. Lensa netizen melaporkan.